Hai ismi gen ya pada video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian dan ada tips sih buat kalian yang suka fotografi dan kalian harus punya nih barang ya dan tanpa lama lagi kita langsung aja lihat barangnya nah ini dia barangnya cuy pas kemarin gue baru aja belanja online dan ya udah tau sendiri karena kalau misalnya belanja online pasti ketagihan dan tanpa lama lagi kalian pasti penasaran dong isinya apa Oke kita langsung buka aja ya dan kemarin gua milih paketnya pakai antar aja dan langsung nyampe cuy sehari biasanya tuh lama banget ngirimnya dan nggak tahu kenapa ini cepet banget ya bukannya dari mana sih disini kali ya susah ya beberapa tebel banget dan ada ininya invoice dan ini dia barangnya Godox made in China Oke guys dan ini dia barangnya dari mana tuh gue beli reflektor bentuk tokpet harganya terjangkau sih cuy dan sebenarnya banyak brand lain cuman kayak misalnya brand Profoto terus ada Pontix tapi yang harganya terjangkau menurut gua Godoxi dan itu gue beli ukuran yang size-nya ukuran 110 cm dan ini tuh tipenya yang round yang bulat ya dan dimana tuh ada reflektor yang tipenya segitiga ada yang kotak dan gua pilih yang bulat karena umumnya pada bulat dan di dalamnya ini ada reflektor doang tentunya kayak kita taruh dulu ya dan ini dia reflektornya cuy Hai ntar ya takutnya gede 110 nah ini deh dari atas sampai bawah sih gede banget sih oke dan ini bisa dicopot juga red slitting nya kalau kalian bisa lihat nih ini dikasih red slitting juga jadi bisa diganti-ganti dan yang ini tuh yang pertama ada warna silver silver ini peruntukannya untuk memantulkan cahaya matahari dan itu sih fungsinya reflektor buat ngisi shadow bagian bayangan bayangan yang kosong di arah muka maupun dimanapun itu dan ya warna hitam juga dibaliknya nih warna hitam dan itu bisa di oke bisa digini loh sih 33 gitu dan gue menggunakan reflektor ini tipenya yang wrong ya yang bunder ada juga dulu gua pakai yang kotak soalnya nah ini buat ngediffuse matahari sih fungsinya kalau misalnya kalian belum tahu jadi itu dibagian sini tuh ada apa sih kayak semacam ring besi ya dan ini juga ada warna gold gua nggak pasangin lagi ya tapi susah agak ribet nih soalnya gede banget dan ada warna gold jadi fungsinya gold ini buat mantulin cahaya matahari tentunya membuat efek kulit itu tuh jadi glowing dan ya gitu deh ini ada bagian warna putihnya juga jadi kalau misalnya ini memantulkan cahanya dikit sih lebih ke arah apa ya lebih nggak terlalu banyak dibandingkan yang silver jadi lebih soft aja pakai yang putih jadi kurang lebih ada satu dua tiga ada lima jenis si kainnya ini dan ya itu aja mungkin yang bisa gua sampein tapi sebelum itu gua mau ngasih tips cara ngelipet reflektor kayak gimana dan caranya yang pertama tuh tangannya dingin dan di tekan aja nggak susah kok kalian kembali aja di rumah jadi ini aja tinggal di teku gitu doang udah deh abis itu masukin ke tasnya tasnya ini nggak dibawa deh simpel kan mungkin itu aja yang bisa gua sampein sekian terima kasih terima kasih terima kasih